KVDAI Highlights Teknologi Halo Sobat KVDAI Zaman now memang zaman serba mudah. Beragam aplikasi digawai siap bantu kamu anytime, anywhere. Salah satu yang populer yakni Google Maps. Sebuah aplikasi navigasi yang dapat membantu pemakaiannya menjelajah tempat baru, mencari rute terdekat, menemukan lokasi tujuan, dan sebagainya. Aplikasi ini memiliki beragam fitur peta jalan, citra satelit, panorama 360 derajat, serta pilihan mode perjalanan seperti berjalan kaki, mengendarai mobil dan motor, atau transportasi umum. Bahkan di Jakarta, Google Maps menyediakan fitur untuk menghindari area ganjil genat serta kemacetan. Kobi Sasi, aplikasi navigasi menampilkan informasi begitu detil dan jelas. Biar nggak penasaran, yuk kita tengok cara kerja Google Maps. Untuk mengidentifikasi beragam elemen dan informasi di jalan, misalnya jalan raya, jalan tol, bangunan, alamat, dan bisnis di sebuah wilayah, Google Maps gunakan citra satelit atau street view. Agar lebih akurat, Google memakai tracker khusus untuk mengumpulkan hasil citra dari miliaran tempat di berbagai negara. Selanjutnya, seluruh data peta digarap dengan menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Sistem ini memproses data dari citra satelit untuk hasilkan peta yang akurat dan cepat, sehingga tim Google Maps dapat memunculkan peta sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, berkat bantuan AI, Google Maps bisa membedakan objek dengan jelas seperti mobil, motor, atau kendaraan lain, serta mendeteksi kecepatannya. Tak hanya tampilkan peta, Google Maps juga memperbarui sistem operasi setiap hari lewat laporan penggunanya. Kamu bisa laporkan kondisi jalan secara langsung seperti kecelakaan atau perbaikan jalan. Hal ini dapat membantu Google mencarikan rute alternatif dan memberikan notifikasi kepada pengguna. Nah, Sobat KVDII, berkat Google Maps, gak ada lagi deh drama saat berkendara. KVDII Highlight, setiap hari di KVDII 24x7 Online Radio. KVDII Highlight, dipersembahkan oleh komunitas voiceover, dabber, dan nonser Indonesia. KVDII Highlight, dipersembahkan oleh komunitas voiceover, dabber, dan nonser Indonesia.